Sambil diam-diam menghela nafas manis pada mulut manis gadis kecil dari keluarga kaya ini, Chen Jiu juga tidak bisa menolak layanan Chen Lan. Sejujurnya, Chen Jiu hanyalah seorang mahasiswa miskin. Perlawanannya terhadap pertemuan semacam ini bisa dikatakan sangat lemah. Tentu saja, alasan utamanya adalah perasaan mendalam di antara keduanya sejak kecil telah memengaruhi Chen Jiu. Mereka sudah saling menyukai sejak lama, tetapi belum sampai pada cinta. Seperti kata pepatah, tidak ada orang di dunia ini yang tidak berbuat curang. Hanya saja godaan di depannya saja tidak cukup. Di depannya, ketidakdewasaan dan spiritualitas Chen Lan sudah cukup membuat Chen Jiu tidak bisa melepaskan diri. Ada perasaan, cinta, dan kebenaran. Antara tuan dan pelayan ini, tidak dapat dihindari akan terjadi sesuatu yang tidak dapat diketahui orang luar. Di dalam ruang pelatihan, ada beberapa kerangka kulit binatang besar berserakan. Ruangan itu juga dipenuhi bau darah. Namun, seorang pria dan seorang wanita berdiri di tengahnya. Mereka melakukan sesuatu yang akan membuat dunia iri. Chen Lan, dipenuhi dengan spiritualitas langit dan bumi, adalah seorang gadis kecil yang murni, imut, dan tak terkalahkan dengan sepasang mata besar yang dapat berbicara. Dia dicintai oleh semua orang, dan bunga bermekaran saat mereka melihatnya. Siapapun yang melihatnya pasti menyukainya. Tapi sekarang, seorang gadis kecil yang murni dan tak terkalahkan berdiri di depan tuan muda. Tangan lembutnya memegang rat benda besar yang ganas, menggerakkannya ke atas dan ke bawah. Dia tersipu, dan jantungnya berdebar kencang. Dia sangat bangga dan pemalu. Cek-cek, Chen Lan menundukkan kepalanya. Tetesan air liur harum menetes dari bibir merah ceri ke benda besar itu. Uh, Lan Lan, dari mana kamu mempelajari keterampilan ini? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Manusia sungguh tidak mungkin sama di zaman sekarang ini. Chen Lan, yang terlihat begitu murni dan tak terkalahkan, sebenarnya sangat pandai melayani laki-laki. Siapa yang akan mempercayainya? Untungnya, yang membuat Chen Jiu lebih bersyukur adalah Chen Lan belum pernah melayani Chen Jiu seperti ini sebelumnya. Setidaknya dia mulai terjatuh karena kedatangannya. Ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Tuan muda, apakah ini nyaman? Chen Lan tersenyum malu-malu dan meludahkan beberapa suap air liur yang harum. Itu bahkan lebih menyenangkan. Jauhi gadis-gadis tidak senono itu di masa depan. Jangan belajar hal-hal buruk dari mereka, Chen Jiu mengingatkannya dengan serius sambil bersenang-senang. Saya tahu, selain tuan muda, saya tidak akan mempercayai orang lain. Chen Lan menjulurkan lidahnya dengan manis. Begitu saja, Chen Jiu memandangi wajah Chen Lan yang mengemaskan, tak terkalahkan, dan menawan secara spiritual, dan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, Chen Lan mempercepat sekuat tenaga, membantu Chen Jiu mencapai pelepasan sebenarnya. Lan Lan, minggir, dengan teriakan, Chen Jiu benar-benar dibebaskan. Dia menutup matanya dan menikmatinya. Wajahnya damai. Perlahan, Chen Jiu membuka matanya lagi dan menatap Lan Lan dengan malu. Lan Lan, maafkan aku, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tuan muda, ini salah Lan Lan. Saya tidak menangkapnya dengan benar. Saya akan lebih berhati-hati lain kali. Chen Lan meminta maaf. Apa, apa katamu? Kata-kata ini membuat Chen Jiu tercengang. Melihat tetesan esensi di wajah Lan Lan yang mengemaskan, dia tidak dapat memahaminya. Dia tidak sengaja menyemprotkannya ke seluruh wajah gadis kecil itu. Itu adalah dosa besar. Mengapa wajahnya terlihat begitu bersalah? Tuan muda, jangan khawatir. Lain kali, saya pasti akan menahannya di mulut saya dan membantu Anda menelannya. Saya tidak akan membiarkannya sia-sia. Saat Chen Lan berbicara, dia menggunakan tangan kecilnya untuk menyekah sebagian esensi di wajah dan tubuhnya. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya dalam diam. Dia tampak sangat lapar dan haus. Itu sangat kontras dengan penampilannya yang murni dan imut. Pada akhirnya, Chen Lan hanyalah seorang gadis kecil. Statusnya rendah dan posisinya sangat rendah. Tugasnya adalah melayani Chen Jiu. Hal semacam ini biasa terjadi dalam kehidupan para bangsawan. Hanya saja Chen Jiu adalah pecundang yang telah bertransmigrasi dan tidak bisa menerimanya. Apakah kamu gila? Benda itu sangat kotor. Bagaimana kamu bisa memakannya? Chen Jiu membelalakan matanya karena terkejut. Meskipun tindakan Chen Lan membuatnya merasa sangat baik, dia tetap merasa itu salah. Tuan muda, gadis-gadis kecil lainnya memakan ini ketika mereka besar nanti. Saya baru mencicipinya sekarang. Ini sudah sangat larut. Kata Chen Lan tidak setuju. Aku, Chen Jiu benar-benar tercengang. Sementara dia menghela nafas dalam hati tentang perbedaan budaya, dia hanya bisa membujuknya, jangan memakannya lagi nanti, oke? Tuan muda, mungkinkah Anda tidak menyukai Lan Lan? Wajah Chen Lan dipenuhi dengan kesedihan. Aku, Chen Jiu tercengang. Dia bermaksud baik untuknya, tapi dia menganggapnya sebagai niat buruk. Tuan muda, saya akan lebih berhati-hati di masa depan. Saya tidak akan menyianyiakan sedikitpun. Chen Lan memohon dengan sedih. Apakah ini benar-benar enak? Chen Jiu menarik nafas dan bertanya tanpa daya. Rasanya tidak terlalu enak, tapi itulah inti dari Tuan Muda. Saya suka Tuan Muda, jadi tentu saja saya menyukai rasanya. Chen Lan berkata, mungkin ini yang disebut, cintai aku, sayangi anjingku. Ini, Lan Lan, jangan khawatir. Aku, Chen Jiu, tidak akan mengecewakanmu. Chen Jiu tiba-tiba menyadari dan mengerti sepenuhnya. Wanita melayani pria dengan sepenuh hati dan tidak segan-segan mempermalukan dirinya sendiri. Sebenarnya yang mereka inginkan adalah agar pria itu menyukai mereka, bukan? Sebagai seorang pria, Chen Jiu tentu saja tidak bisa pelit dengan cintanya ketika seorang wanita bersikap seperti ini padanya. Terima kasih, Tuan Muda. Dengan kata-katamu, Lan Lan akan puas meski aku mati. Chen Lan memandang Chen Jiu dengan penuh kasih sayang, terharu. Lan Lan, aku tidak ingin kau mati. Aku ingin kau menemaniku sampai akhir zaman. Ucap Chen Jiu dengan sangat mendominasi. Oke, Chen Lan bahkan lebih terharu. Baiklah, Lan Lan, cepat bersihkan wajahmu dan bangun. Ayahku mungkin akan datang. Chen Jiu tiba-tiba teringat saat mendengar langkah kaki di kejauhan. Ah, masih besar sekali. Tuan Muda, kenapa kita tidak melakukannya lagi malam ini? Chen Lan sedang menunggu pukulan Chen Jiu, tapi dia tiba-tiba terkejut lagi. Meski sudah terkulai ke bawah, teksturnya masih sangat menyeramkan. Batuk, ayahku akan datang. Chen Jiu berkata dengan serius, jangan sebutkan apa yang baru saja terjadi. Baiklah, aku mengerti. Itu rahasia Tuan Muda, dan juga rahasia kita. Chen Lan sangat pintar. Dia secara alami tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Tok, tok, keduanya baru saja selesai membereskan ketika seseorang mengetup pintu ruang latihan. Aku akan membuka pintunya. Chen Lan mengajukan diri dan buru-buru membuka pintu. Saat pintu terbuka, sosok kekar Chen Tianhe masuk. Jika kamu sedang berlatih, maka berlatihlah saja. Mengapa kamu menutup pintu di siang hari bolong? Jika saya tidak mengetahuinya, saya akan berpikir Anda melakukan sesuatu yang mencurigakan. 22. Wajah mereka berdua yang baru saja melakukan sesuatu yang memalukan langsung memerah. Tapi sebelum mereka bisa menjelaskan, perhatian Chen Tianhe tertuju pada bau darah. Apa yang sedang terjadi? Tuan? Baru saja ketika Tuan Muda sedang berkultivasi, sembilan sapi dan dua harimau tiba-tiba memutuskan rantainya. Untunglah Tuan Muda menyelamatkan saya, kalau tidak kita semua akan mati, kata Chen Lan ketakutan. Apa? Memutuskan rantai berlian? Bagaimana mungkin binatang ajaib yang tidak beradab ini? Chen Tianhe khawatir. Dia bergegas ke rantai logam untuk melihat lebih dekat. Dengan satu pandangan, dia langsung marah. Sialan. Seseorang jelas-jelas menggunakan kekuatan esensi untuk membuat retakan pada rantai logam. Mereka mencoba membunuh Jiwerku. Tuan? Tuan Muda baru saja memutuskan untuk berkultivasi. Siapa yang dapat menemukannya begitu cepat? Chen Lan tidak mengerti. Saya sudah punya rencana untuk ini. Tidak akan sulit untuk menyelidikinya. Chen Tianhe memandangi kerangka itu dan bertanya, Jiwer, apakah kamu yang membunuh mereka? Mengapa tidak ada jejaki darah yang tersisa? Semua ini berkat teknik jahat itu. Kalau teknik itu tidak menyembuhkan lukaku dan membantuku membunuh sembilan sapi dan dua harimau, kau tidak akan bisa melihatku sekarang, jelas Chen Jiwu buru-buru. Kalau tidak salah, kamu seharusnya sudah mencapai bodi tempering lapisan ketujuh, kan? Chen Tianhe bertanya dengan kaget. Iya, aku sudah mengeraskan diriku dalam situasi hidup dan mati. Aku sudah mencapai tingkat mampu membagi perhatianku. Chen Jiwu mengangguk. Teknik jahat yang sangat bagus. Jiwer, di masa depan, kecuali kamu tidak punya pilihan lain, jangan pernah mengembangkan teknik jahat seperti itu lagi. Meskipun kemajuannya cepat, jika kamu terus berkultivasi seperti ini, kamu akan suatu hari menderita penyimpangan budidaya. Chen Tianhe memperingatkan. Ayah, aku tahu. Hanya saja aku tidak punya pilihan lain. Chen Jiwu mengerti. Baiklah, sekarang saatnya menyelidiki rantai berlian itu. Kamu ingin menyakiti anakku. Kamu benar-benar ingin mati. Chen Tianhe dengan keras berteriak, tiga kecil, panggil Li Tua kemari. Iya, salah satu pekerja serabutan menjawab dan segera pergi. Ladang binatang iblis dibangun khusus oleh klan Chen untuk memelihara binatang iblis. Ladang ini sangat dekat dengan klan Chen dan memiliki terowongan bawah tanah rahasia. Tuan, Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Li Tua telah bunuh diri ketika pekerja serabutan itu kembali. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Apa? Bagaimana dia mati? Chen Tianhe, yang sedang menunggu di luar, terkejut. Tuan, ketika saya turun, Li Tua sudah gantung diri. Ada semangkup nasi di sebelahnya. Sepertinya dia sudah makan sampai kenyang sebelum meninggal, kata pekerja serabutan itu dengan ketakutan. Oh, bunuh dia untuk membungkamnya. Tapi apakah menurut Anda itu cukup? Kakak ketiga, kamu boleh pergi sekarang. Chen Tianhe melambaikan tangannya, menyuruh pekerja itu pergi. Dia tidak menyelidiki lebih jauh. Karena orang itu sudah mati, tidak ada cara untuk memulai penyelidikan. Namaku Xiao San, jadi mengapa guru memanggilku Lao San? Pekerja serabutan itu keluar dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah itu paman ketiga? Chen Jiu mendengar arti tersembunyi dari kata-katanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah kasus anggota keluarga yang saling membunuh. Jiwer, jangan khawatir tentang masalah ini, saran Chen Tianhe. Ah, tuan ketiga, saat aku membawa orang untuk menangkap binatang iblis, kami benar-benar bertemu dengannya. Chen Lan juga kaget dan langsung mulai membencinya. Orang mati tidak bercerita apa-apa. Paman ketigamu Chen Haoran baru saja kembali hari ini. Aku tahu dia membencimu, tapi aku tidak pernah berpikir dia akan melakukan hal seperti itu, kata Chen Tianhe dengan marah. Ayah, aku sudah mengecewakan keluarga. Tidak ada bukti mengenai masalah ini, jadi menurutku sebaiknya kita biarkan saja dulu. Chen Jiu sebenarnya berusaha menghibur ayahnya. Jiwer, kamu sudah benar-benar dewasa. Chen Tianhe memandang Chen Jiu dengan rasa puas. Saat ini, kita tidak boleh impulsif. Kamu harus kembali dan istirahat. Kami akan mengingat hutang ini. Ya, ayah. Ayah juga harus istirahat lebih awal. Chen Jiu mendesak sambil membawa Chen Lan pergi. Di Kingshin Residence, Chen Lan dan Chen Jiu makan malam mewah bersama. Seperti kata pepatah, ketika kenyang dan hangat maka nafsu akan tergugah. Melihat wanita cantik di sampingnya, nafsu Chen Jiu kembali bangkit. Namun, dia segera menahannya dan berkata, Baiklah, Lan Lan. Kamu ketakutan hari ini. Kamu juga harus kembali dan istirahat lebih awal. Tidak usah terburu-buru, tuan muda. Biarkan Lan Lan membantumu tidur sebelum berangkat. Oke. Chen Lan berkata dengan penuh semangat. Baiklah. Dulu, Chen Jiu lah yang tidur duluan sebelum. Chen Lan pergi. Dia tidak bisa menolak. Sambil mengangguk, Chen Lan dengan terampil membantu Chen Jiu melepas pakaian luarnya. Melihat bahwa dia hendak mengangkat kepalanya lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan muda, melihat bahwa Anda kesulitan menahannya, biarkan Lan Lan membantu Anda lagi. Apa? Ini? Ini? Lebih baik jangan dipusingkan. Chen Jiu terkejut dan menatap Chen Lan. Dia sepertinya menyadari bahwa dia melakukan ini dengan sengaja. Tuan muda, bukankah Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan memberi saya kesempatan lagi untuk menebus kesalahan saya malam ini? Chen Lan bertingkah genit. Kapan aku berjanji padamu? Kenapa aku tidak tahu? Chen Jiu merasa sangat dirugikan. Tuan muda, jangan malu-malu. Anda sudah sangat tua. Sudah waktunya Anda menikmati kesenangan seorang pria. Namun, Chen Lan menolak untuk pergi apapun yang terjadi. Dia bahkan berinisiatif untuk mengambil bagian pribadinya dan menolak melepaskannya. Ketika kecantikan ini menolak untuk dilepaskan, Chen Jiu dengan cepat bereaksi lagi. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan terlihat sangat mengintimidasi. Hal itu membuatnya merasa sangat malu. Tuan muda, jangan khawatir. Lan Lan akan sangat berhati-hati. Chen Lan tidak memberi Chen Jiu waktu untuk menolak. Dia langsung mulai mengeluarkan air liur dan bergerak ke atas dan ke bawah. Gerakan ini membuat Chen Jiu merasa sangat lembut dan halus. Ia memandangi gadis kecil yang begitu gigih dan tidak tega mengusirnya. Hanya kali ini, tidak akan ada waktu berikutnya. Pada akhirnya, Chen Jiu menemukan jalan keluar dan turun. Terima kasih, Tuan muda. Chen Lan mendapat penegasan dan bekerja lebih keras. Setelah beberapa saat, Chen Jiu menjadi bersemangat. Hmm, pada saat ini, Chen Lan dengan cepat membuka bibir ceri dan menghisap bagian pribadinya. Tangannya tidak melambat sama sekali. Pada saat ini, perasaan dan dampak visual yang dibawa oleh mulut hangat seperti batu giok ke Chen Jiu tidak kurang dari seratus ribu volt. Dia tidak bisa lagi menahannya. Lan Lan, minggir. Teguk. Teguk Chen Lan tidak menjauh. Sebaliknya, dia menghisap lebih keras lagi. Lehernya yang indah bergerak seolah dia sedang makan sesuatu dengan senang hati. Setelah sekian lama, dia akhirnya melepaskannya. Sangat banyak, Tuan Muda. Saya bahkan tidak perlu minum sup sekarang. Chen Lan menyekah mulutnya dengan puas. Wajahnya penuh kebanggaan. Kamu menelan semuanya. Chen Jiu menatap Chen Lan. Dia sangat berkonflik. Dia merasa tidak baik melakukan hal itu. Iya, Tuan Muda. Tidak bisakah kamu membiarkan Lan Lan memakannya? Chen Lan mengeluh lagi. Bukannya aku tidak tahan, tapi... Huh. Chen Jiu menghela nafas. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. 23. Tuan Muda, jangan khawatir. Lan Lan tidak akan memakanmu secara gratis. Tiba-tiba Chen Lan berkata dengan serius. Makan aku gratis. Chen Jiu tercengang. Jika Anda memakannya secara gratis, siapa yang tahu berapa banyak pria yang akan bahagia sampai mati? Tuan Muda, bukankah Anda mengatakan bahwa payudara Lan Lan terlalu kecil? Tunggu saja. Di masa depan, dengan makanan ini, Lan Lan akan tumbuh dengan cepat. Chen Lan menunjuk ke dadanya dengan penuh harap. Apa makan ini untuk memperbesar payudara Anda? Siapa yang memberitahumu hal itu? Chen Jiu kaget dan tidak bisa berkata-kata. Gadis-gadis cantikku yang mengatakannya. Mereka seumuran denganku, tapi karena mereka selalu makan ini, mereka 4 hingga 5 kali lebih besar dariku, kata Chen Lan dengan sedikit keluhan. Tampaknya Chen Jiu tidak memberinya manfaat ini sebelumnya, menyebabkan dia kehilangan muka di depan saudara perempuannya. Dia sangat tidak bahagia. Sial, jangan bergaul dengan gadis-gadis cantik itu lagi nanti, mengerti. Chen Jiu sangat marah. Gadis cantik itu jelas bukan orang baik. Mengapa Chen Lan memasang ekspresi bingung di wajahnya? Jika aku bilang tidak, maka tidak. Apakah kamu akan mendengarkan atau tidak? Perintah Chen Jiu dengan serius. Tuan muda, Anda sangat mendominasi, teriak Chen Lan. Lan Lan, aku bisa memanjakanmu dengan hal-hal lain, tetapi kamu harus mendengarkan aku mengenai masalah ini. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu ini untuk dimakan di masa depan, Chen Jiu tiba-tiba menggunakan ini untuk mengancam Chen Lan. Bahkan dia tidak menyangka hal ini. Dia sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Ah, Tuan muda berarti saya bisa sering memberikan ini kepada Lan Lan di masa depan. Jika saya bisa makan ini, maka saya tidak akan peduli dengan mereka, Chen Lan langsung tertawa sambil menangis. Untuk bisa begitu dekat dengan Tuan muda di dalam hatinya, dia tidak akan peduli dengan gadis-gadis cantik itu. Chen Lan ini jelas merupakan contoh khas dalam menghargai seks daripada persahabatan. Tentu saja, tidak ada salahnya menghargai seks dibandingkan persahabatan. Setidaknya ini bisa menjamin kebahagiaan keluarga. Aku, ini sudah larut. Kamu harus kembali. Chen Jiu tidak bisa menolak, tapi dia juga tidak setuju. Dia hanya bisa menyetujuinya karena efek samping dari mengolah teknik 95 tertinggi terlalu besar. Dia benar-benar membutuhkan gadis yang tidak mementingkan diri sendiri untuk membantunya mengatasi efek samping tidak senonoh. Ketika Chen Jiu sedang bersenang-senang, dia tidak tahu bahwa Mulan di istana Tuan Kota juga terkejut olehnya. Suasana hatinya sangat berfluktuasi. Di sebuah pavilion, seorang wanita cantik langsing sedang menikmati malam dan menyeruput teh. Seorang pria berjanggut buru-buru berjalan mendekat dan menyapa, Salam, Peri. Bawahan ini ingin memberitahumu sesuatu. Peri pasti akan sangat senang. Oh, apa masalahnya? Mulan menoleh. Dia seperti makhluk abadi dan seterang bulan. Apa? Mulan terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh kebencian. Bagus sekali. Hal yang paling lucu adalah Chen Jiu masih tidak tahu mengapa dia dipukuli. Kali ini, dia akan mengalami depresi setidaknya selama separuh hidupnya. Zhao Sankui berkata dengan bangga. Baiklah, aku mengerti. Mulan setuju. Bajingan ini, dia perlu diberi pelajaran. Peri, aku belum selesai berbicara. Melihat Mulan melambaikan tangannya untuk mengusirnya, Zhao Sankui buru-buru berkata. Apa lagi yang ingin kau katakan? Mulan semakin bingung. Peri, jangan cemas. Sebenarnya, inilah sorotan sebenarnya. Zhao Sankui menegakkan dadanya dan berkata, Chen Jiu pergi ke kuil para dewa hari ini untuk menguji atributnya. Dia ingin kembali, tapi coba tebak. Penguasa kuil-kuil para dewa akhirnya memastikan bahwa dia adalah anak para dewa yang ditinggalkan. Haha, aku benar-benar tidak menyangka dia menjadi orang sial nomor satu di dunia. Sampah seperti itu tidak perlu ada. Siapapun yang tertular olehnya tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Keluarga Chen sudah tamat kali ini. Haha, Chen Jiu adalah serangga busuk. Aku pasti akan mengusirnya di masa depan. Jika dia menulariku dengan kesialannya, seluruh kotaku akan mengalami kesialan. Zhao Sankui tertawa keras, menikmati kemalangan orang lain. Tapi ketika dia melirik Mulan, dia tidak melihat kebahagiaan yang dia harapkan. Dia merasa bingung. Apakah dia tidak senang karena Chen Jiu tidak beruntung? Ya, wajah Mulan saat ini gelap. Dia mengertakan giginya dengan dingin. Bukan saja dia tidak bahagia, dia juga sangat marah. Peri, ada apa? Zhao Sankui semakin bingung saat menyadari apa yang sedang terjadi. Enyahlah, enyahlah segera. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Mulan memarahinya dengan ekspresi kejam. Aku, Peri, harap tenang. Aku akan segera enyahlah. Zhao Sankui tercengang. Tetapi ketika dia melihat Mulan benar-benar akan meledak, dia tidak punya pilihan selain segera mundur. Dia bingung. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana dia membuat marah Mulan. Zhao Sankui benar-benar depresi. Zhao Sankui benar-benar dirugikan. Dia mengatakan bahwa Chen Jiu adalah serangga busuk terutama karena dia mengincar keluarga Chen. Dia tidak tahu bahwa dia telah melibatkan Mulan. Dia benar-benar tidak bersalah. Dalam hal hubungan, siapa yang lebih dekat dengan Chen Jiu selain Mulan? Mereka telah memastikan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, dan mereka bahkan telah merasakan keindahan satu sama lain. Setiap kali Mulan memikirkan hal ini, dia merasa sangat malu hingga ingin merangkak ke dalam lubang dan mati karena marah. Sekarang dia tahu bahwa Chen Jiu sebenarnya adalah anak para dewa yang ditinggalkan, sampah yang tidak dapat disangkal, Mulan bahkan ingin membunuhnya. Jika dunia tahu bahwa peri seperti dia kemurniannya dinodai oleh sampah, bagaimana dia bisa hidup di masa depan? Sial, seonggok sampah justru berani mengambil tubuh sucinya. Bagaimana dia bisa membiarkan dia hidup dengan cara yang begitu tercelah? Chen Jiu, peri ini sudah kehabisan kesabaran. Aku ingin kamu mati, dan aku ingin kamu segera mati. Mulan sangat marah. Dia berdiri dan menghentikan Zhao San Kui, yang berada di luar. Kirim seseorang untuk membunuh Chen Jiu. Yang terbaik adalah membuang sampah seperti dia secepat mungkin. Ah, iya, bawahan ini pasti akan melakukannya. Zhao San Kui menjawab dan segera pergi untuk mengaturnya. Chen Jiu, jangan salahkan aku. Siapa yang memintamu menjadi sampah seperti ini? Siu ini sudah tidak ingin terus menyiksamu. Mulan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tampak sedikit enggan, tetapi dia juga sangat marah. Di kamar tidur utama kediaman Chen, Chen Jiu berbaring telentang. Tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Ia merenungkan dan merangkum berbagai hal yang telah terjadi. Beberapa telah membuatnya sangat bersemangat dan bahagia, sementara beberapa telah membuatnya takut tanpa henti. Setelah datang ke benua Qian Kun, hidupnya telah berubah total. Kelangsungan hidup yang terkuat, Chen Jiu tahu bahwa dia harus mengubah dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Hal terpenting bagi manusia adalah mengetahui cara berefleksi. Ini adalah kelebihan yang dimiliki Chen Jiu. Wash-wash, suara angin di luar tiba-tiba menyebabkan tatapan Chen Jiu membeku. Segera, dia menutup matanya dan tidak bergerak. Dua bayangan hitam diam-diam turun dari langit. Mereka diam-diam datang ke pintu kamar Chen Jiu, dengan lembut membuka pintu, dan masuk. 24. Di ruangan yang gelap gulita, sangat gelap sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat jari mereka. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya yang sunyi. Bahaya, sebuah telapak tangan yang memancarkan cahaya tajam tiba-tiba menyerang jantung Chen Jiu tanpa ampun. Serangan ini pasti akan menembusnya, tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri. Namun pada saat itu, kedua pria berjubah hitam itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Chen Jiu, yang sedang tidur, tiba-tiba berubah menjadi iblis. Kelihatannya seperti ular, tapi itu bukan ular. Kelihatannya seperti naga, tapi itu bukan naga. Itu seperti binatang iblis dari neraka. Ia meraum dan melahap pria berjubah hitam yang menyerang, menyebabkan dia mati dengan mengenaskan. Tubuhnya berantakan. Selain wujud manusianya, dia hanyalah seonggok daging cincang. Apa, pria berjubah hitam lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan jatuh ke tanah. Bagaimanapun, dia adalah ahli pembukaan surga. Membunuh ahli bodi tempering seperti Chen Jiu semudah membalik tangannya. Dia tidak percaya perbedaan sebesar itu telah terjadi. Siapa yang mengirimmu? Suara dingin Chen Jiu terdengar. Di atas kepalanya, ada ilusi dewa naga dan ular. Sangat menakutkan. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Setan, jangan bunuh aku. Pria berjubah hitam itu ketakutan dan mundur. Kamu tidak mau bicara, lalu aku akan melumpuhkanmu. Chen Jiu tidak menunjukkan belas kasihan. Dia sekali lagi mengirimkan hantu naga, menyebabkannya mengaum dan melahap pria berjubah hitam itu. Namun kali ini, pria berjubah hitam itu tidak mati. Asap hitam mengepul dari tubuhnya dan wajahnya pucat pasi. Seolah-olah dia pernah mengalami siklus reinkarnasi di neraka. Dia sangat ketakutan. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu? Apakah kamu ikut memukuliku? Chen Jiu bertanya lagi. Pria berjubah hitam itu tidak berani menahan diri dan menceritakan semuanya. Apa? Mulan dan penguasa kota bekerja sama untuk menghukumku. Setelah memahami segalanya, Chen Jiu tidak bisa menahan perasaan kesal. Wanita tercelah, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Mungkinkah hanya karena aku adalah anak para dewa yang ditinggalkan, kamu memperlakukan hidupku seperti rumput? Huff, kembalilah. Katakan pada wanita itu bahwa meskipun aku, Chen Jiu, ditinggalkan oleh para dewa, aku bukanlah pria yang bisa ditindas sesuka hatinya. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Mulan, Chen Jiu tidak merasa perlu untuk membungkamnya. Dia hanya ingin dia melihat seberapa cepat dia tumbuh. Bang, sebelum pria berpakaian hitam itu pergi, Chen Jiu meninju mayat lainnya, menyebabkan darahnya mengering di tempat dan berubah menjadi abu. Dia sangat takut sehingga dia mengencingi celananya dan melarikan diri. Yang Nan adalah salah satu pelayan penguasa kota. Tingkat pengolahannya telah mencapai lapisan pertama alam pembukaan surga, tahap transformasi asal, dan tingkat pengolahan utamanya adalah kipertempuran. Dia sudah menjadi prajurit kelas 1. Delapan tahap transformasi pembukaan surga adalah pembukaan asal, pembukaan kondensasi, pembukaan pemadatan, pembukaan kepenuhan, pembukaan titik akupuntur, pembukaan lubang, pembukaan inti, dan pembukaan awal. Setiap tahap mewakili kemajuan seorang prajurit tingkat pertama. Meskipun seorang prajurit tingkat pertama adalah tingkat yang rendah, itu tidak dapat disamakan dengan alam tubuh tempayan. Dalam keadaan normal, bahkan 10 ahli alam tubuh tempayan tidak akan mampu mengalahkan seorang prajurit tingkat pertama. Hanya setelah menjadi seorang pejuang, seseorang dapat menjadi seniman bela diri sejati. Hanya dengan begitu seseorang bisa mendapatkan tempat di Jianghu. Yang Nan telah maju menjadi prajurit kelas 1 di usia yang begitu muda. Dia biasanya sangat puas diri, tetapi hari ini, setelah meninggalkan klan Chen, dia benar-benar kelelahan, seolah-olah dia baru saja melarikan diri dari neraka. Wajahnya sangat pucat. Yang Nan tersandung dan kembali ke rumah penguasa kota dan menceritakan semua yang telah terjadi padanya kepada Zhao Sankui dan Mulan. Mereka sangat terkejut. Sampah, benar-benar sampah. Aku mengirim kalian dua prajurit kelas 1 untuk membunuh anak dewa yang ditinggalkan, tapi kalian berdua gagal. Apa gunanya membuatmu tetap hidup? Zhao Sankui sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan bersiap membunuh Yang Nan untuk melampiaskan amarahnya. Berhenti. Mulan menghentikannya. Dia bertanya, Apakah kamu yakin orang itu benar-benar Chen Jiu? Itu benar sekali. Kami telah mengalahkannya beberapa kali, jadi tidak mungkin kami salah. Luka-lukanya tidak hanya sembuh, tetapi dia juga sangat menakutkan. Teknik iblis itu tidak hanya melahap tubuhku, tetapi juga kemauanku, kata Yang Nan penuh rasa terima kasih. Iblis dan hantu. Chen Jiu ini telah mengembangkan teknik jahat seperti itu. Dia mungkin akan menjadi iblis di masa depan. Yang terbaik adalah menyingkirkannya sesegera mungkin, kata Zhao Sankui dengan tegas. Pang Zhe, Huguo, cepat singkirkan Chen Jiu. Jangan tinggalkan jalan keluar apapun. Tunggu. Mulan menghentikannya lagi. Dia tertawa dingin. Tuan kota, tidakkah menurutmu ini lebih menyenangkan? Apa? Peri? Apa maksudmu? Zhao Sankui tercengang. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan wanita ini. Tidak perlu membunuhnya. Terus pukuli dia. Aku ingin melihat kejutan seperti apa yang bisa diberikan anak dewa terlantar ini kepadaku. Mulan segera menjadi bahagia kembali. Chen Jiu bukan sampah. Dia bahkan telah membunuh seorang prajurit kelas satu. Mulan mau tidak mau memiliki rasa hormat yang baru terhadapnya. Dia tidak bisa menahan rasa bangga. Bagaimana mungkin pria yang mampu menyentuh Mulan bisa menjadi sampah? Pei pei pei, omong kosong apa yang dia pikirkan. Rumah Chen, kediaman King Xin. Chen Jiu diam-diam menangani pria berpakaian hitam itu tanpa memberitahu siapapun. Setelah dia selesai, dia sangat terkejut hingga dia basah kuyup oleh keringat dingin. Membunuh seseorang adalah pelanggaran berat. Di masa lalu, Chen Jiu bahkan tidak berani memikirkannya. Tapi sekarang, dia bertindak begitu kejam. Dalam sekejap, dia telah merenggut nyawa seseorang. Itu benar-benar membuatnya takut. Sembilan ekor lembu dan dua ekor harimau telah dibunuh. Mereka hanyalah binatang iblis. Dalam hati Chen Jiu, mereka hanyalah binatang. Tapi yang di depannya adalah orang yang hidup. Chen Jiu tentu saja merasa sulit menerima bahwa dia telah dibunuh. Di benua Kiankun, nyawa manusia sama murahnya dengan rumput. Mereka dengan mudah terbunuh dan terluka. Tidak ada yang peduli dengan mereka. Sambil berpikir, Chen Jiu benar-benar membenamkan dirinya di dunia ini. Ketika basis kultivasinya tumbuh dan dia menghadapi lebih banyak hal, hatinya menjadi semakin dingin. Mereka yang membunuh akan dibunuh oleh orang lain. Mereka hanyalah binatang. Tidak perlu merasa kasihan pada mereka. Setelah menenangkan diri, Chen Jiu tidak lagi memikirkannya. Sebaliknya, dia menutup matanya dan tertidur. Keesokan paginya, Chen Jiu bangun pagi-pagi. Setelah mandi, dia menolak tawaran Chen Lan untuk mengikutinya. Setelah meminta nasihat Chen Tianhe, dia keluar sendirian. Pegunungan Unseting Sun adalah pegunungan primitif besar yang membentang jutaan mil di luar kota Naga Langit. Banyak binatang iblis yang tinggal di dalamnya. Itu adalah tempat yang berbahaya, tapi juga tempat yang bagus untuk mendapatkan pengalaman. Itu benar. Tujuan Chen Jiu melakukan perjalanan ini adalah untuk mendapatkan pengalaman. Sekarang, dia mengerti bahwa jika Anda ingin terkenal di dunia ini, Anda harus memiliki kekuatan yang mutlak. Itu sungguh mustahil. Keluarga Chen juga bersiap mengadakan pertemuan keluarga mengenai kompensasi. Pada pertemuan tersebut, jika Anda tidak memiliki kekuatan prajurit kelas 1, Anda sama sekali tidak berhak untuk berbicara. Memperbaiki. Chen Jiu sangat perlu memperbaiki dirinya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk membela diri di pertemuan keluarga. Chen Jiu saat ini berada di alam tempering tubuh kelas 7, alam tempering roh. Alam berikutnya adalah alam kekuatan tempering. Ini terutama melatih kemauan dan tubuh seseorang untuk bekerja sama mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Ini membutuhkan banyak latihan tempur yang sebenarnya untuk memahaminya. 25. Chen Jiu tidak malas, dan dia tidak bisa malas. Dia tidak rela membiarkan keluarganya menderita karena dia. Keluarganya telah menurun, jadi dia ingin berjuang. Dia ingin berjuang demi jalan keluarnya sendiri. Pepohonan tinggi dan subur, dan pegunungan luas dan tak berujung. Pegunungan Unse Ting Sun sangat suram, seolah-olah ada binatang iblis besar yang mengintai di sana, membuat orang-orang menghentikan langkahnya. Pegunungan Unse Ting Sun berasal dari tempat ini, yang berarti matahari pun takut terbenam, apalagi manusia. Saat ini, tidak ada rasa takut. Chen Jiu masuk tanpa ragu-ragu. Dia menginjak bebatuan yang berantakan dan melewati lapisan puncak pohon yang tinggi. Dia pergi jauh ke pegunungan. Roar, di jalan, terdengar auman binatang buas yang datang dari jauh. Itu sangat mengejutkan dan menakutkan. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak takut. Faktanya, Chen Jiu juga sangat ketakutan. Umumnya, ketika orang datang untuk menjelajahi dunia, mereka datang secara berkelompok. Agar dia datang sendirian, dia sangat percaya diri, atau dia sedang mencari kematian. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia percaya diri, tetapi Chen Jiu tidak setuju dengan pacaran dengan kematian. Dia melompat dan tiba-tiba melihat seekor babi hutan besar sedang memakan rumput di depannya. Huh, babi hutan itu adalah binatang iblis yang tidak beradab, binatang omnivora. Saat mencium aroma manusia, secara alami ia menyerah pada rumput. Matanya yang tajam menatap ke arah Chen Jiu, dan dia meraum dan bergegas mendekat. Bagaikan benteng yang bergerak, tubuh gelap babi hutan itu sangat kuat dan ganas. Giginya yang tajam cukup untuk menembus gunung batu. Babi hutan yang bagus, tapi cocok untuk saya gunakan. Chen Jiu tidak takut, tapi senang. Dia menghadapi serangan yang begitu dahsyat, tapi dia tidak menghindar. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong babi hutan itu. Untungnya, tidak ada seorang pun di sini yang melihat. Jika tidak, semua orang akan menertawakan Chen Jiu karena melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mencari kematiannya sendiri. Babi hutan itu bertabrakan dengannya. Bahkan prajurit tingkat pertama pun harus menderita. Dia baru saja berada di alam temperet bodi, bagaimana dia bisa menahan kekuatan sebesar itu. Bang, benar saja, babi hutan itu bertabrakan dengannya. Tubuh Chen Jiu terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Dia menabrak pohon dengan keras dan muntah darah kesakitan. Jatuh ke tanah, Chen Jiu menyeka darah di wajahnya. Seluruh tubuhnya segera bermandikan cahaya ilahi yang luas. Dia harus berkultivasi. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini, jadi dia tidak perlu khawatir perilaku tidak senonohnya akan ditertawakan oleh orang lain. His, 95 tertinggi Zen Zen adalah teknik ilahi yang dapat mencuri kekayaan langit dan bumi. Begitu Chen Jiu mulai mempraktikannya, organ dalamnya yang terluka pulih dalam sekejap mata. Terlebih lagi, tubuhnya tampak menjadi lebih tangguh setelah benturan kali ini. Huh, babi hutan itu tidak terlalu pintar. Melihat serangan pertamanya gagal, ia segera bersiap untuk serangan kedua. Boom, Ria dan babi hutan itu memulai permainan tabrakan. Chen Jiu dikirim terbang lagi dan lagi, tetapi semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Dia bersaing dengan babi hutan dalam hal kekuatan. Kelihatannya agak bodoh, tapi Chen Jiu punya alasan sendiri untuk melakukan itu. Bersaing dengan babi hutan adalah cara teraman untuk meningkatkan kekuatannya. Di bawah benturan yang berulang-ulang, kemauan dan tubuhnya menjadi marah. Dia mengubah dirinya menjadi baja dan membandingkan babi hutan dengan palu raksasa. Semua baja yang bagus telah ditempa. Chen Jiu bermaksud menggunakan babi hutan untuk melunakkan tubuhnya. Metode ini kelihatannya kikuk, tetapi sangat efektif. Tentu saja prasyarat untuk menggunakan metode ini adalah seseorang harus memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Kalau tidak, jika seseorang terjatuh setengah mati, tidak perlu membicarakan tentang melunakkan tubuhnya. Bang, tiba-tiba, telapak tangan Chen Jiu menghindari gigi babi hutan itu. Dia mendorong kepala babi hutan itu, membuatnya sulit untuk bergerak maju. Huff, babi hutan itu meraung, tetapi tidak bisa menjatuhkan Chen Jiu. Babi hutan itu kelelahan, namun kekuatan Chen Jiu semakin kuat. Dia membalikkan tangannya dan berteriak, misimu selesai. Membelah telapak harimau. Bang, kepala babi hutan itu meledak. Darah berceceran di mana-mana. Babi hutan itu mati secara tragis. Chen Jiu menyalakan api dan memanggang babi hutan itu. Dia kelaparan setelah sibuk selama setengah hari. Dia tidak bisa menyelesaikan makan babi hutan itu. Dia merobek sepotong daging dan membiarkan cincin sembilan naga menyerap sisanya. Itu sama sekali tidak sia-sia. Desis, daging babi hutan emas itu mengeluarkan aroma yang sedap. Itu sangat menggoda. Sangat sulit menemukan daging liar seperti itu. Chen Jiu tidak sabar untuk merobek daging menjadi beberapa bagian dan makan dengan gembira. Raungan. Di tengah-tengah cerita, suara gemuruh disertai bau yang memuakan membuat rambut Chen Jiu berdiri tegak. Dia sangat waspada. Monster besar berdiri 100 meter jauhnya, menatap Chen Jiu dengan kebencian yang haus darah. Harimau itu tingginya 3 meter. Itu ditutupi sisik dan sekeras besi. Sangat sulit untuk mengatasinya. Meskipun itu adalah binatang iblis tingkat 1, pertahanan harimau itu terlalu abnormal. Bahkan prajurit tingkat 2 akan menghindarinya ketika mereka melihatnya. Mengaum. Harimau itu meraum. Saat ia berbicara, ia bergegas dan menelan sisa potongan daging babi Chen Jiu. Itu menatapnya dengan kebencian. Sial, kamu binatang. Kamu memakan potongan daging babiku dan masih menyalahkanku karena meninggalkan terlalu sedikit untukmu. Chen Jiu samar-samar memahami maksud harimau dan sangat tidak puas. Mengaum. Harimau tidak mempedulikan hal lain. Itu langsung menerkam Chen Jiu. Cakar tajamnya bersinar dengan cahaya kuning. Itu sangat sengit. Oh, itu benar-benar binatang iblis tingkat 1. Ia sudah memiliki kekuatan magis. Chen Jiu kaget dan fokus menghadapinya. Meskipun ada banyak profesi di benua kian kun, tidak peduli apakah itu penyihir, energi prajurit, atau energi elemental, hanya setelah mencapai alam pembukaan elemen seseorang dapat membentuk sihir sejati, energi prajurit, atau energi elemental. Oleh karena itu, tahap pertama dari delapan transformasi membelah langit adalah alam pembukaan yuan. Begitu seseorang melangkah ke delapan transformasi membelah langit, mereka akan benar-benar melampaui dunia fana dan menjadi pejuang yang dihormati semua orang. Mereka akan melakukan perbuatan baik bagi negara, menaklukkan kejahatan dan menegakkan keadilan. Bang! Chen Jiu sangat menderita. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu dan terpental oleh cakar harimau itu. Pakaiannya robek dan tiga luka muncul di dadanya. Itu sangat mengerikan. Teknik sembilan lima tertinggi mempercepat dan menciptakan medan magnet yang kuat di sekelilingnya. Chen Jiu menyerap energi yang dan cahaya ilahi mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia segera pulih dan mengambil inisiatif menyerang lagi. Mengaum! Harimau menjadi gila. Ia memamerkan giginya dan menjadi lebih kejam. Wash! 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 Pria dan harimau itu bertarung dengan sengit. Chen Jiu menggunakan teknik langkah kucing harimau. Dia terkadang ringan dan cepat, dan terkadang stabil seperti gunung. Meski dia tidak cukup kuat, dia masih bisa bertahan. Mengaum! Setelah sekian lama, harimau masih belum membunuh Chen Jiu. Itu benar-benar membuat cemas. Setelah melolong nyaring, duri kuning tumbuh dari kepalanya. Itu sangat tajam dan menusuk ke depan. Ledakan! Chen Jiu diperingatkan dan buru-buru menghindar. Dia melihat sebuah batu tertusuk dan meledak di tempat. Chen Jiu sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Lonjakan ajaib! Sungguh luar biasa! Magic Spike adalah juru spesial dari penyihir level 1. Itu memadatkan sihir untuk menyerang dan memiliki kekuatan penghancur yang besar. 26. Meskipun alam pengasah tulang juga dapat memecahkan batu, ukuran batu tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan paku ajaib. Di bawah tusukan paku ajaib, batu yang keras dan tidak bisa dipecahkan itu seperti sepotong tahu yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Raungan, dengan paku ajaib itu, harimau itu menjadi semakin sombong. Ia maju dan menyerang Chen Jiu secara langsung. Ia sangat mendominasi. Bang! Bang! Batu-batu itu hancur satu per satu. Chen Jiu tidak berani menerima serangan itu secara langsung karena dia samar-samar merasa bahwa duri-duri ajaib itu cukup untuk meledakkan paru-parunya. Efcek, kamu hanya seorang Ehu. Jangan terlalu sombong. Chen Jiu tidak tahan ditekan oleh lawannya. Dia segera menggabungkan ki spiritualnya dan meraung, menciptakan hantu naga dan dewa ular. Raungan, hantu naga dan dewa ular memelototi Ehu dengan wajah ganas dan menyeramkan, menciptakan efek jerai yang kuat padanya. Roar, Ehu pada akhirnya memilih untuk menyerang karena dia tidak percaya bahwa manusia kecil ini dapat merusak pertahanan tangguhnya. Duri ajaib itu membuat hati Chen Jiu sakit bahkan dari jauh. Ini pertanda bahaya dan dia tidak bisa melawannya secara langsung. Raungan, dengan suara gemuruh yang melengking, hantu naga dan dewa ular juga bergerak. Mereka seperti hantu dari neraka. Dengan hembusan angin dingin, mereka membuka mulut dan menelan duri-duri ajaib itu. Ehu menyeringai, penuh penghinaan, tapi ekspresinya dengan cepat berubah. Meskipun hantu naga dan dewa ular hanyalah ilusi, kekuatan mereka sangat mengejutkan. Duri ajaib meleleh di mulutnya seolah-olah itu adalah musuh alami. Sambil meraung, hantu naga dan dewa ular menelan duri ajaib yang kuat dan menerkam Ehu dengan kecepatan tinggi. Desis, hantu naga dan dewa ular menelan Ehu. Setelah serangkaian menelan, bentuk ilusi itu menghilang, meninggalkan Ehu, yang berlubang dan tidak percaya. Mati, Chen Jiu tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Dia mengambil kesempatan itu dan membanting telapak tangannya ke depan dengan sekuat tenaga. Kaca-kaca, suatu hal yang aneh tiba-tiba terjadi. Telapak tangan Chen Jiu sangat cepat, tetapi saat ini, dia merasa sangat lambat. Otot dan persendian seluruh tubuhnya bergerak berirama. Semua kekuatannya sepertinya disalurkan ke telapak tangan ini sekaligus, yang sangat kuat. Ledakan, kekuatan mengerikan dilepaskan. Tengkorak Ehu, yang merupakan bagian terberat di tubuhnya, dihancurkan oleh telapak tangan Chen Jiu. Otak Ehu berceceran di tanah. Ini, Chen Jiu tidak peduli dengan Ehu. Sebaliknya, dia terkejut dengan perubahan pada tubuhnya. Setelah serangan telapak tangan itu, dia merasa seluruh otot di tubuhnya telah berubah. Itu sangat aneh. Di alam tempering, seseorang akan mampu mengendalikan setiap otot di tubuh dan mengerahkan kekuatan bersama-sama, mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Chen Jiu akhirnya mencapai bodi tempering stage 8. Bagus, aku akhirnya mencapai lapisan surgawi ke-8. Selama aku bekerja keras, lapisan surgawi ke-9 tidak akan lagi menjadi mimpi. Keyakinan Chen Jiu tumbuh. Selanjutnya, Chen Jiu tidak berdiri pada upacara. Dia memasukkan tangannya ke kepala Ehu dan mengeluarkan inti setan kuning tanah. Benda ini adalah inti dari tubuh Ehu, dan itu sangat berharga. Bang, Chen Jiu secara alami tidak akan melepaskan kidarah dan jiwa Ehu. Dia memasukkan semuanya ke dalam cincin 9 naga dan menukarnya dengan poin prestasi. Berapa banyak poin prestasi yang bernilai inti iblis? Chen Jiu mengutak atik inti iblis untuk sementara waktu. Dia merasa lebih penting menukarnya dengan poin prestasi. Maaf, kami tidak menginginkan ini. Chen Jiu terdiam, naga itu sebenarnya mengabaikan inti iblis. Tetapi jika Anda tidak memiliki tempat untuk menyimpannya, kami dapat menyimpannya untuk Anda. Cincin 9 naga memiliki ruang yang sangat besar untuk menyimpannya. Apa, kamu tidak menginginkan barang berharga seperti itu? Chen Jiu sangat terperangah. Bagi kami, benda ini hanyalah sampah. Kamu harus tahu bahwa kami tidak mengumpulkan sampah, kata sang naga dengan arogan. Kamu tidak mengumpulkan sampah. Chen Jiu menatap naga itu dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Orang lain tidak menginginkan jiwa dan kidarah, tetapi naga ini dengan senang hati mengambilnya. Bagaimana dia bisa bilang itu bukan pengumpulan sampah? Pada saat yang sama, Chen Jiu tidak bisa menahan perasaan gembira. Naga ini hanya mengumpulkan barang-barang yang tidak dia inginkan. Itu sama sekali tidak bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Kerja sama mereka akan menjadi semakin menyenangkan. Tanpa berhenti, Chen Jiu dengan cepat melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam hutan. Dia merasa bahwa binatang ajaib peringkat pertama bukanlah ancaman baginya sama sekali. Aduh, dengan sangat cepat, seekor serigala angin yang ganas menatap ke arah Chen Jiu. Meskipun serigala angin juga merupakan binatang ajaib peringkat pertama, mereka biasanya menyerang secara berkelompok. Begitu mereka bertemu dengannya, bahkan prajurit peringkat ketiga pun tidak akan berani memprovokasi mereka. Tubuh mereka yang besar bagaikan bagal dan kuda. Mereka diselimuti cahaya perak, terang dan menyeramkan. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Serigala angin, sempurna bagi saya untuk berlatih. Chen Jiu tidak menahan diri sama sekali. Dia menggunakan seluruh esensi, energi, dan rohnya untuk memanggil hantu naga dan dewa ular. Hantu naga dan dewa ular mengkonsumsi banyak esensi, energi, dan roh. Namun, kecepatan pemulihan Chen Jiu sangat cepat. Dia bisa bertahan sepuluh gerakan tanpa merusak fondasinya. Hantu naga dan dewa ular menyerang serigala angin bagaikan utusan neraka, menyebabkan serigala angin menjadi sangat waspada. Serigala angin merasakan bahaya dan melepaskan beberapa duri angin yang kuat. Mereka terbang di udara dan menusuk ke arah hantu naga dan dewa ular. Hal yang mengerikan terjadi begitu saja. Duri angin yang kuat dapat merobek logam dan batu, tetapi di dalam hantu naga dan mulut dewa ular, mereka seperti batu yang tenggelam ke laut. Mereka bahkan tidak menimbulkan riak sedikitpun. Hantu naga dan dewa ular menyerbu ke depan, melahap segalanya. Mereka menukik turun dari langit dan menelan serigala angin. Serigala angin menjerit kesakitan. Kabut darah keluar dari tubuhnya. Saat hantu naga dan dewa ular menghilang, ia jatuh ke tanah, sekarat. Ini, mungkinkah tebakanku benar? Bisakah hantu naga dan dewa ular benar-benar menahan sihir? Chen Jiu menebak dengan berani. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan meraung ke langit. Dia sangat gembira. Alasan mengapa Chen Jiu terus masuk lebih dalam dan bertarung dengan binatang iblis tingkat satu adalah karena dia ingin memverifikasi fakta yang mengejutkan. Dewa sihir dan dewa perang sama-sama menolaknya, tetapi sebaliknya, dia juga bisa menolak mereka. Ketika kekuatan pihak lain tidak mencukupi, dia bisa sepenuhnya menang. Menjadi anak terlantar dewa perang tampaknya bukan hal yang buruk. Dalam sekejap, Chen Jiu menjadi semakin bersemangat. Jika tebakannya benar, maka dia akan menjadi mimpi buruk para penyihir dan pejuang di masa depan. Meskipun hantu naga dan dewa ular adalah keterampilan yang unik, mereka diringkas dari esensi, ki, dan roh Chen Jiu. Prinsipnya mirip dengan pengujian sihir. Alasan kenapa mereka bisa menahan sihir mungkin karena karakteristik mereka sendiri. Itu adalah ide yang berani. Dia ingin meminta untuk mengajari naga raksasa itu, tapi dia langsung ditolak. Hal ini membuat Chen Jiu merasa sangat tidak berdaya. Dia harus memverifikasinya sekarang. Aduh, tepat pada waktunya, puluhan serigala angin melolong dan bergegas mendekat. Mari coba lagi. Chen Jiu tidak sabar. Dia segera pulih dan tidak berniat melarikan diri. 27. Oh, segera, lusinan serigala angin, setinggi bagal dan kuda, menatap Chen Jiu dengan mata penuh kebencian dan berkilau, dan mengelilinginya. Huff, banyak sampah. Siapa yang berani datang? Chen Jiu menjadi semakin mendominasi di hadapan binatang ajaib ini. Gambaran roh naga atau ular yang melayang di atas kepalanya memberinya kepercayaan diri yang besar. Serigala sangat waspada. Mereka tidak langsung menerkam Chen Jiu, melainkan mengelilinginya, menyelidikinya saat mereka bergerak maju. Kamu tidak berani datang. Kalau begitu aku akan membunuh temanmu dulu. Chen Jiu mencibir. Dia tiba-tiba menebas dengan telapak tangannya, dan dengan keras, otak serigala itu meledak. Inti iblis serigala angin yang sekarat diambil oleh Chen Jiu saat itu juga. Awu, Oh, kali ini, serigala angin tidak tahan lagi. Mereka melolong, dan lingkaran duri ajaib menembus ruang dan waktu. Seperti badai bilah baja, mereka melesat ke arah Chen Jiu. Kemana pun mereka lewat, rumput ditebang, dan pepohonan ditembus. Seolah-olah serangan itu tidak dapat dihentikan. Huff, waktu yang tepat. Saat menghadapi bahaya, Chen Jiu tidak mengelak kali ini. Sebaliknya, ia melepaskan esensi spiritualnya, mengubah dirinya menjadi roh naga atau ular. Ini adalah langkah yang berani. Dia hanyalah seorang ahli tempering tubuh. Menghadapi duri ajaib dari puluhan serigala angin secara langsung lebih seperti bunuh diri. Tapi apakah Chen Jiu akan bunuh diri? Sebagai mahasiswa berprestasi, ia memiliki pikiran yang rasional dan analisis yang tepat. Tentu saja ia tidak akan bunuh diri. Boom, boom, boom. Ratusan duri angin menusuk ke arah Chen Jiu seperti bilah baja. Namun, Chen Jiu tidak tertusuk sarang lebah. Sebaliknya, yang mengejutkan semua serigala angin adalah duri ajaib mereka yang kuat meleleh saat mereka menyentuh Chen Jiu. Haha, saat durinya mencair, Chen Jiu tidak bisa menahan tawa keras. Mimpinya menjadi kenyataan. Selama dia memfokuskan esensi spiritualnya, dia akan mampu mengusir sihir. Ini adalah bakat bawaannya, dan juga salah satu alasan dia begitu kuat. Chen Jiu merasa nama ini tidak pantas. Dia merasa bahwa dia harus disebut sebagai mimpi buruk para dewa. Buk, buk. Tiba-tiba, Chen Jiu merasa pusing dan hampir terjatuh. Wajahnya pucat dan terlihat jelas bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak energi. Chen Jiu tidak berani sombong lagi. Dia tahu bahwa saat dia menahan sihir pihak lain, itu juga sangat menguras energinya sendiri. Segala sesuatu memiliki harga yang harus dibayar. Chen Jiu dengan cepat mengedarkan teknik 95 tertinggi dan membentuk medan magnet yang kuat, menyerap energi yang kidarah dan energi dari puluhan serigala angin ganas mengalir tak terkendali menuju Chen Jiu. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi dipenuhi energi. Aduh, sebelum Chen Jiu bisa mengatakan apapun, lusinan serigala angin telah mengepung dan menyerang. Binatang buas, aku akan mengirim kalian semua dalam perjalanan. Chen Jiu sangat percaya diri. Dia menggunakan langkah kucing harimau dan mengelilingi serigala angin. Dari waktu ke waktu, hantu naga dan ular akan muncul dan meraup kehidupan serigala angin. Dapat dikatakan bahwa dia lebih unggul. Bang, bang. Tidak lama kemudian, puluhan serigala angin jatuh ke tanah, namun Chen Jiu masih penuh energi. Dia tidak menahan diri dan memanen inti iblis dan kidarah mereka satu persatu. Itu adalah panen yang luar biasa. Setelah mengakhiri semua ini, kepercayaan diri Chen Jiu kembali membengkak. Dia benar-benar pergi lebih jauh ke pegunungan dan dengan berani menantang binatang iblis kelas 2. Sepanjang perjalanan, Chen Jiu telah membunuh tidak kurang dari beberapa ratus binatang iblis yang tidak beradab dan tingkat 1. Poin prestasinya telah mencapai 10 ribu poin, membuatnya merasa puas kembali. Binatang iblis kelas 1 dapat ditukar dengan 100 poin prestasi. Sekarang, Chen Jiu tidak ingin membunuh binatang iblis yang tidak beradab lagi. Huh, kenapa aku tidak melihat binatang iblis kelas 2? Juga, kapan aku akan mencapai tahap penempaan tubuh 9? Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tanpa daya. Dia masih melangkah lebih dalam. Kali ini, dia bahkan tidak melihat satupun binatang iblis. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mungkinkah aku telah membunuh semua binatang iblis di daerah ini? Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia tahu bahwa ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Unsetingsun. Bagaimana dia bisa membunuh mereka semua? Selain itu, binatang iblis yang dia bunuh semuanya adalah kelas 1. Dimanakah binatang iblis tingkat tinggi? Gemuruh. Tiba-tiba, gelombang suara gemetar langit dan bumi bergema, dan seluruh pegunungan dan hutan berguncang dengan hebat. Bebatuan yang hancur berterbangan ke segala arah sementara pepohonan tumbang, dan itu seperti badai akhir dunia yang melanda dari depan dan menyapu segalanya, menyebabkan Chen Jiu tercengang di tempat. F. Chuk, apakah mereka mencoba membunuhku? Chen Jiu mengutuk. Dia sangat ketakutan. Raungan, peringatan, peringatan, Tuan, nyawamu dalam bahaya. Kau harus mengaktifkan fungsi penyembunyian cincin sembilan naga untuk bertahan hidup. Apakah kau ingin mengaktifkannya? Suara mendesak tiba-tiba terdengar di benak Chen Jiu. Setelah menyerap darah ratusan binatang iblis, cincin sembilan naga tidak hanya bersinar lebih terang, tetapi juga dapat berkomunikasi dengan pikiran Chen Jiu. Dia tidak menyangka cincin sembilan naga memiliki fungsi peringatan. Chen Jiu tidak punya waktu untuk terkejut. Dia menganggup dan berkata, cepat aktifkan. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Tuan, mengaktifkan fungsi penyembunyian membutuhkan 10 ribu poin prestasi. Apakah Anda ingin menggunakannya? Tanya sang naga lagi. F asteris cek, aku akan mati. Poin prestasi tidak ada apa-apanya. Cepat dan aktifkan. Chen Jiu sangat takut hingga kakinya gemetar. Badai di depannya sudah melanda. Ah, aku akan mati. Gemuruh. Setelah badai berlalu, semua pohon di tempat semula tumbang. Batu-batu besar berjatuhan, dan seluruh pegunungan rata dengan tanah. Sangat menakutkan. Selamat Tuan, Anda telah berhasil mengaktifkan fungsi penyembunyian. Di masa mendatang, Anda dapat menghilang kapan saja. Namun, saat Anda muncul lagi, Anda akan berada di tempat yang sama. Sebuah suara membangunkan Chen Jiu. Ia membuka matanya dan melihat bahwa ia telah tiba di dalam cincin sembilan naga. Seekor naga tua jahat tersenyum padanya. Bukan keinginannya yang datang ke sini, tapi tubuh aslinya. Ketika Chen Jiu mengetahui bahwa dia baik-baik saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Bisakah kalian bergegas di masa depan? Tidak bisakah Anda bersusah payah mengaktifkan fungsi ini? Tuan, kami akan melakukan yang terbaik. Jawab naga itu. Set, itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Kupikir aku akan mati. Duduk di tanah, Chen Jiu terengah-engah. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Setelah pulih, Chen Jiu juga merasa bahwa dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Alhasil, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, kapan saya boleh keluar? Kapan saja, jika kamu menghadapi bahaya lagi, kamu bisa masuk hanya dengan berpikir. Tapi jika musuh terlalu kuat dan membunuhmu sebelum kamu bisa masuk, mohon maafkan kami karena tidak bisa berbuat apa-apa. Naga itu menjelaskan secara detail. Aku, bagaimana situasi di luar? Chen Jiu bertanya dengan hati-hati. Dua puluh delapan. Maaf, tapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk memeriksa situasi di luar, kata naga itu dengan menyesal. F.C. Dasar Vampir. Chen Jiu mengutuk, merasa tidak puas. Tak berdaya, demi keamanan, Chen Jiu merasa lebih baik menunggu lebih lama. Dia mengedarkan 95 teknik tertinggi dan berkultivasi selama beberapa jam. Ketika dia merasa bahayanya seharusnya sudah berlalu, dia mau tidak mau muncul lagi di tempat yang sama. Pepohonan layu dan bebatuan rata. Seluruh pegunungan terbentang sejauh mata memandang, dan tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Menginjak tanah yang lunak dan terpencil, Chen Jiu merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Setan dan binatang apa yang sedang bertarung? Bagaimana hal itu bisa menyebabkan badai sebesar itu? Iya, tidak mungkin badai tiba-tiba muncul begitu saja. Dalam situasi kepunahan seperti itu, biasanya bencana disebabkan oleh pertarungan antar raksasa. Ketika dia keluar, Chen Tianhe telah memperingatkan Chen Jiu untuk segera berlari sejauh yang dia bisa menghadapi guncangan hebat. Dia tidak boleh memprovokasi keberadaan menakutkan di depannya. Tapi, apakah dia benar-benar harus lari? Sekarang Chen Jiu memiliki kemampuan untuk bersembunyi di udara, dia merasa bisa terus maju dan melihatnya. Dia bahkan mungkin bisa memancing di perairan yang bermasalah dan menghasilkan banyak uang. Dengan mendekatnya krisis keluarga, Chen Jiu sangat membutuhkan uang dalam jumlah besar. Jika itu adalah inti sihir binatang iblis tingkat tinggi, itu akan bernilai banyak uang. Didorong oleh kepentingan yang kuat, Chen Jiu mengikuti arah badai dan berjalan langsung ke tengah tanpa rasa takut akan kematian. Setelah berjalan sejauh 80 mil, samar-samar dia melihat dua makhluk besar tergeletak di lembah. Keduanya berada di ambang kematian. Jelas, mereka tidak punya banyak waktu lagi. Apakah ini, dua naga? Chen Jiu melihat dengan cermat dan sedikit tercengang. Dua makhluk di depannya, satu hitam dan satu putih, berkepala unta, leher ular, tanduk rusa, mata kura-kura, sisik ikan, dan cakar harimau. Cakar elang, dan telinga sapi. Struktur gabungan ini berarti naga adalah pemimpin dari semua binatang. Mereka berbeda dari naga tradisional. Tubuh mereka tidak terlalu panjang, tetapi mereka memiliki beberapa sayap yang besar. Naga jahat gelap dan naga suci bercahaya adalah dua spesies naga tertinggi di antara totem penjaga kuil cemerlang dan kuil kegelapan. Sekilas Chen Jiu mengenali mereka. Chen Jiu terkejut dan menghentikan langkahnya. Dia tidak berani melangkah maju lagi. Jika dia bertemu dengan naga tertinggi, bahkan jika mereka akan mati, mereka dapat dengan mudah menatapnya sampai mati. Tapi apakah dia akan menyerah begitu saja? Meskipun dia tidak tahu mengapa kedua naga itu bertarung, Chen Jiu enggan pergi setelah mendapat kesempatan seperti itu. Seperti kata pepatah, jika dua ekor harimau berkelahi makan layanlah yang diuntungkan. Jika dia tidak menjarah kedua naga ini hari ini, dia merasa bahwa dia akan mengecewakan kasih Tuhan kepadanya. Pada akhirnya, Chen Jiu tetap memutuskan untuk maju ke garis depan dan memetik manfaatnya. Secara diam-diam, Chen Jiu bergerak ke belakang naga jahat hitam. Mengaum, dia tiba-tiba melepaskan hantu naga dan dewa ularnya untuk menyerang naga suci bersinar. Engah, pada saat ini, Chen Jiu tahu betapa kuatnya naga suci bercahaya. Naga suci bercahaya memadamkan hantu naga dan dewa ularnya hanya dengan satu hembusan nafas. Mengaum, naga suci bercahaya meraum. Ia mengira naga jahat kegelapan akan menyerangnya. Ia berjuang untuk bangun, tapi jatuh ke tanah dengan suara keras. Itu terlalu lemah. Siapa di belakangku? Keluar, naga jahat kegelapan mengetahui bahwa ada pihak ketiga, jadi dia menjadi lebih waspada. Saya telah ditemukan. Terkejut, Chen Jiu langsung berpikir untuk menyelinap pergi. Namun, dia jelas meremehkan kedua naga itu. Saat ini, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Dia terbang lurus ke depan dan mendarat di tengah-tengah kedua naga itu. Dia telah dikunci oleh mereka. Oh, jadi hanya manusia reptil kecil yang menyebabkan masalah. Saya bisa membunuh miliaran orang dengan satu tarikan nafas. Naga suci bercahaya menatap Chen Jiu dengan tatapan tak henti-hentinya. Manusia, bantu aku membunuhnya, dan aku akan memberimu hadiah yang besar. Naga jahat kegelapan secara langsung menawarkan suatu syarat. Huff, itu hanya manusia sampah. Biarpun aku tidak bergerak, itu tidak akan bisa menyakitiku. Naga suci bercahaya mencibir. Apakah begitu? Bagaimana jika saya memberi nyaki darah saya dan mengubahnya menjadi inkarnasi saya? Ejek naga jahat kegelapan. Jangan pikirkan itu. Manusia, jangan setuju. Itu hanya memanfaatkanmu. Setelah selesai menggunakanmu, kamu pasti akan mati. Radiant Holy Dragon memperingatkan. Tetapi jika saya tidak setuju, apakah saya bisa hidup? Chen Jiu tidak berani berpikir terlalu banyak saat ini. Dia hanya ingin hidup. Iya, selama kamu tidak setuju, aku pasti akan melindungimu. Jangan takut. Kita sudah berada dalam situasi genting, jaminan Radiant Holy Dragon. Baiklah, kalau begitu aku tidak setuju. Chen Jiu mengangguk. Dia hanya bisa mempercayai naga suci Radiant. Manusia bodoh? Apa menurutmu aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu jika kamu tidak setuju? Mata naga jahat kegelapan dipenuhi dengan rasa jijik. Mulutnya bergerak sedikit, dan aliran darah mengalir ke arah Chen Jiu, menyebabkan ekspresinya menjadi lebih menyeramkan. Mengaum. Chen Jiu meraum. Daging dan darahnya meledak, dan sisik hitam muncul di kulitnya. Seolah-olah dia berubah menjadi seekor naga. Matanya meronta, dan dia menatap naga cahaya suci dengan mata haus darah. Sial, jangan pernah berpikir untuk mengendalikan manusia ini. Naga suci bercahaya juga memuntahkan aliran darah, yang juga mengenai Chen Jiu. Ahaha. Jiwa Chen Jiu dikendalikan oleh ki darah kedua naga. Dia merasa seperti akan terkoyak. Tubuh Chen Jiu terus berubah. Pembuluh darah dan ototnya membengkak. Terkadang dia bersisik hitam, dan terkadang dia bersisik putih. Keinginannya dirusak oleh angin dan hujan, dan hampir hancur. Dia secara naluriah meminta bantuan dari cincin sembilan naga. Dengan keinginannya, dia kembali ke cincin sembilan naga. Saat itulah Chen Jiu merasa sedikit lebih baik. Melihat naga itu, dia dengan tidak sabar memohon, cepat, selamatkan aku. Aku sudah selesai. Dasar bocah, kamu terlalu berani. Naga itu memandang Chen Jiu dan mengeluh. Hei, aku hampir mati. Apa kau tidak mendengarku? Tegur Chen Jiu dengan marah. Maaf, tetapi Anda tidak memiliki poin prestasi untuk mengaktifkan bantuan apapun saat ini. Naga itu tanpa ampun menolak. Brengsek, apakah kamu hanya akan menyaksikan tuanmu disiksa sampai mati oleh mereka? Tuntut Chen Jiu. Serahkan saja pada surga. Jika tubuhmu sanggup, kau mungkin masih punya kesempatan. Sang naga memutar matanya. Apa maksudmu? Chen Jiu tidak mengerti. Namun, kidara kedua naga itu sedang bertarung di dalam tubuhnya. Jiwa mereka berbenturan, dan pada akhirnya, mereka mencapai pikirannya. Jiwa ilusi muncul di benaknya. Itu adalah penampilan Chen Jiu. Hef, jangan pernah berpikir untuk mengendalikan manusia ini. Aku akan membunuhnya. Naga suci bercahaya menampakkan wujud aslinya. Jiwanya meraung ketika mencoba melahap Chen Jiu. 29. Tubuhnya hanya bisa dikendalikan olehku. Naga jahat kegelapan mengetahui rencana Chen Jiu dan meraung saat ia menyerbu ke pusat pikiran Chen Jiu. Jiwa itu ilusi. Ini adalah pusat kendali manusia. Begitu dikendalikan, semua daging dan darah dalam tubuh akan dikendalikan. Jika naga jahat kegelapan mengendalikan Chen Jiu, dia akan segera menjadi mayat berjalan. Jika hanya ada satu naga jahat hitam, nasib Chen Jiu akan ditentukan. Untungnya, ada dua naga jahat hitam yang sama kuatnya yang bertarung demi supremasi. Ini memberi Chen Jiu kesempatan untuk bertahan hidup. Rumbel, dalam benaknya, jiwa bertabrakan. Jiwa ilusi Chen Jiu tidak dapat menahan satu pukulan pun dan telah hancur menjadi abu. Kedua naga itu terjerat dan mengaum. Mereka tidak mau menyerah dan tidak yakin. Kali ini, mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga karena siapapun yang mengendalikan tubuh Chen Jiu dan mengubahnya menjadi boneka darah dan dagingnya sendiri bisa langsung menjadi ancaman besar bagi pihak lain. Meskipun Chen Jiu lemah sekarang, dia adalah pemimpin yang luar biasa. Ini juga alasan mengapa kedua naga jahat hitam bertarung begitu keras demi Chen Jiu. Jangan pernah berpikir untuk berhasil. Naga suci bercahaya meningkatkan kekuatannya lagi. Seluruh jiwa dan darahnya memasuki tubuh Chen Jiu. Jelas bahwa ia akan bertarung sampai mati dengan naga jahat kegelapan. Kau, kau benar-benar menyerahkan tubuh nagamu sendiri untuk menempatkan garis keturunan dan jiwamu ke dalam manusia ini. Kau benar-benar gila. Tapi baiklah, aku akan menjadi gila denganmu. Mari kita lihat siapa di antara kita yang akan tertawa terakhir dan mendapatkan tubuh manusia ini. Raung naga jahat yang gelap itu. Gelombang kidarah yang kuat dan jiwa yang kuat mengalir ke dalam tubuh Chen Jiu, menyebabkan tubuhnya membengkak sekali lagi. Jika bukan karena sisiknya yang kuat, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Naga jahat hitam mencoba mengambil alih tubuh Chen Jiu. Kalau tidak, tubuhnya tidak akan mampu menampung esensi darah naga jahat hitam. Bas, sisik hitam dan putih mengapung saat tubuh Chen Jiu menjadi semakin kuat. Roar, aku akan bertarung sampai mati, asal usul kedua naga yang seperti jiwa akhirnya bertabrakan satu sama lain, ingin menentukan pemenang sejati dengan satu pukulan. Boom, terjadi ledakan besar, dan bayangan naga beterbangan kemana-mana. Fakta bahwa kedua naga itu tidak berdaya terjadi. Terang dan gelap tidak bisa didamaikan. Ketika mereka bertabrakan, mereka saling menghancurkan, dan pada saat yang sama, mereka juga menghancurkan diri mereka sendiri. Mayat naga besar itu menutup matanya sepenuhnya. Chen Jiu tidak bisa mengendalikan energi darah yang kuat. Mereka menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah dan menyiksanya. Untungnya, tubuh Chen Jiu kini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, setiap sisi tubuhnya yang ditempati oleh ki darah juga melindungi dirinya sendiri, sehingga Chen Jiu tidak akan langsung meledak. Namun, jika dua energi darah yang berbeda terus bertarung, Chen Jiu pasti akan terpotong-potong. Dua esensi darah naga besar masih secara naluriah berjuang untuk mendominasi. Mereka telah kehilangan kendali atas jiwa mereka dan tidak begitu bermusuhan. Keduanya adalah spesies naga dan berasal dari sumber yang sama. Setelah bersaing satu sama lain selama beberapa waktu dan berimbang, mereka berinisiatif untuk berhibernasi. Seekor naga menempati satu sisi tubuh dan dianggap damai. Fiu, baru kemudian Chen Jiu menghela nafas lega. Dia dengan hati-hati mengeluarkan jiwanya dari cincin sembilan naga dan kembali ke tubuhnya. Untungnya, hal itu tidak menimbulkan penolakan. Merasakan tubuh kuat yang penuh dengan kekuatan tak terbatas, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke langit. Dia tahu bahwa dia telah mendapatkan emas kali ini. Of, setelah sangat gembira, Chen Jiu memuntahkan seteguk darah lagi. Pertarungan kedua naga tersebut memang telah menimbulkan kerusakan besar pada jiwanya. Manusia memiliki tiga jiwa rohani dan tujuh jiwa jasmani. Jiwa fisik yang ditinggalkan Chen Jiu di tubuhnya hancur. Sekarang, itu setara dengan jiwanya yang dirusak. Dia menderita luka bawaan yang parah. Erem, meskipun aku telah kehilangan jiwa fisik dan sesekali akan memuntahkan darah, tubuh kuat ini pasti dapat menahan kelelahan. Chen Jiu merasakannya sebentar dan tidak terlalu memperhatikannya. Setelah dimodifikasi oleh kedua naga tersebut, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya aneh. Dengan sedikit gerakan, anggota tubuhnya bisa menekuk sesuka hati, tak terkecuali persendiannya. Bodi tempering tingkat ke sembilan, spirit tempering realem, tubuh bisa bergerak sesuai keinginan seseorang. Selama pertempuran, ia akan memiliki kekuatan ofensif yang tidak terduga. Melihat tubuhnya yang kuat dengan kepuasan, mata Chen Jiu membelalak, terutama saat melihat bagian tertentu dari tubuhnya. Sial, bagaimana bisa tumbuh lagi? Dan itu sangat kuat, ini benar-benar menantang surga. Untungnya, tidak ada yang melihatnya. Kalau tidak, mereka pasti akan mengira aku monster. Chen Jiu menepuk-nepuk adik laki-lakinya, merasa sangat tidak berdaya. Di kehidupan sebelumnya, itu adalah kekecewaan yang membuat orang merasa sedih. Di kehidupan ini, itu terlalu mulia, yang memang membuat pusing. Ini bukanlah tempat tinggal lama. Setelah sedikit terkejut, Chen Jiu tidak terlalu memperhatikannya. Ini selalu menjadi kebanggaan pria. Dia tidak sabar untuk bangga. Bahkan jika dia sakit kepala, jelas dia berpura-pura. Kedua naga itu penuh dengan harta karun. Meskipun dia telah menyerap sebagian besar kidarahnya, dia tidak bisa menyanyiakan sisa kidarahnya. Bang, bang, setelah memasuki cincin sembilan naga, kidarah kedua naga itu kembali tersedot hingga kering. Dua kerangka besar mereka jatuh dengan suara keras, berubah menjadi dua potong kulit naga. Chen Jiu sangat senang karena poin prestasinya telah mencapai 20 ribu. Merobek kulit naga, Chen Jiu menemukan dua inti iblis seukuran kepalan tangan. Dia sangat senang. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Inti naga adalah salah satu inti iblis yang paling berharga. Begitu ditemukan, orang-orang pasti akan menawarkan harga yang sangat tinggi untuk memperebutkannya. Lumayan. Dengan inti naga ini, utangnya sedikit banyak bisa terbayar. Chen Jiu menghitung. Dia sudah lama keluar, jadi dia harus segera kembali. Kali ini, meskipun dia belum dipromosikan menjadi prajurit kelas satu, budidaya tubuh tempering kelas sembilannya dapat sepenuhnya mengalahkan prajurit kelas satu. Ketika dia pergi ke pertemuan keluarga, dia memiliki hak untuk berbicara. Dengan inti naga, melunasi hutang keluarga tidak akan menjadi masalah. Kali ini, semua bahaya telah hilang. Ketika saatnya tiba, sudah waktunya dia membalas dendam. Chen Jiu tahu bahwa hubungannya dengan Mulan pasti ada hubungannya dengan tiga pria lainnya. Alasan mengapa dia tidak menimbulkan masalah bagi mereka sebelumnya adalah karena dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Jika dia pergi, dia hanya akan dipermalukan. Jadi dia menahannya saja. Pria yang bisa bertahan itu menakutkan. Mereka tidak meledak, tapi begitu meledak, itu akan menjadi bencana bagi musuh-musuh mereka. Wash! Wash! Seperti naga yang berenang, Chen Jiu bergegas keluar dari gunung. Namun, ketika dia sampai di tepi Unseting Sun Mountain, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Menatap adik laki-lakinya yang masih kuat, wajah Chen Jiu menjadi pahit. Pakaiannya sudah robek, dan sekarang dia sangat kuat. Jika dia keluar, dia pasti akan menakuti gadis kecil itu. Huh! Waktu adalah yang terpenting. Sebaiknya aku melakukan masturbasi lagi. Pada akhirnya, Chen Jiu memutuskan untuk menjaga dirinya sendiri dan mencoba untuk segera kembali ke keluarga. 30. Matahari terbenam di barat, dan kabut berangsur-angsur naik di pegunungan matahari terbenam. Ada suasana yang suram dan aneh, disertai dengan auman binatang yang menyeramkan. Pada saat ini, ada seorang pemuda berkulit putih dengan kulit lebih baik dari batu giok dan fitur wajah yang cantik. Meskipun dia berpakaian seperti pelayan, dia tidak bisa menyembunyikan tatapan nakal dan nakalnya. Oh! Itu sangat berbahaya. Jika aku tidak bereaksi cepat dalam pertarungan sengit tadi, aku akan kehilangan nyawaku. Pemuda berkulit putih itu menghela nafas dengan wajah imut dan menawan. Untungnya, tidak ada yang melihatnya. Kalau tidak, penampilan pemuda berkulit putih itu akan membuat semua pria minder karena terlalu cantik. Di mana pengajar negara, jangan biarkan naga itu menelannya. Saya harus menemukannya dengan cepat. Sangat menakutkan sendirian. Pemuda berkulit putih itu melihat sekeliling, dan dia juga merasa khawatir dan takut untuk beberapa saat. Kemudian dia mulai berjalan dengan hati-hati. Berjalan dan berjalan, tiba-tiba, sebuah suara kecil menarik perhatian pemuda berkulit putih itu. Dia diam-diam mengikuti suara tersebut dan menemukan ada sosok tinggi di balik pohon besar yang sangat tersembunyi. Itu sedikit kokoh, tapi sulit untuk menyembunyikan sifat kekanak-kanakan. Ini pastinya anak laki-laki yang besar, dan yang membuat pemuda berkulit putih itu merasa aneh adalah anak laki-laki ini tidak mengenakan pakaian. Pakaiannya telanjang, dan kakinya ramping, yang sangat menarik perhatian. Apakah itu orang biadab? Pemuda berkulit putih itu menepuk dadanya untuk menunjukkan bahwa dia ketakutan beberapa saat. Dia berdiri seperti ini, apakah dia kencing? Jika aku menakutinya, mungkin aku akan menakutinya. Iya, orang-orang di masa lalu itu, siapa di antara mereka yang tidak aku takuti? Orang biadab ini pasti tidak terkecuali. Jika aku tidak peduli padanya dan membiarkan dia menemukanku, bukankah itu buruk? Pemuda berkulit putih itu berpikir bahwa dia harus mengambil inisiatif untuk menghadapi orang biadab. Jadi, dia diam-diam pindah ke depan sosok itu. Tiba-tiba, pemuda berkulit putih itu jatuh dari langit dan menghampiri sosok itu. Dia membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya. Dia terus memutarnya ke atas dan ke bawah, berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti orang. Ah, benar saja, geraman pelan keluar dari mulut sosok itu. Namun, dari suaranya, dia tidak terlihat takut. Desis, desis. Apa yang membuat pria berwajah putih itu sangat tidak berdaya dan terkejut adalah dia tiba-tiba merasa bahwa orang barbar ini sebenarnya tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia malah menyerangnya. Saat dia membuka matanya dan hendak memarahinya, dia langsung menelan dua suap sesuatu. Dia tercengang, dan wajahnya dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Hei, dari mana datangnya budak jahat ini? Tahukah kamu bahwa kamu bisa menakuti orang sampai mati? Chen Jiu adalah orang pertama yang menegur. Dia sangat tidak senang. Jika bukan karena orang di depannya adalah manusia, dia pasti sudah membunuhnya. Awalnya, dia melakukan masturbasi dengan sepenuh hati. Siapa yang mengira budak jahat seperti itu tiba-tiba turun dari langit untuk menakutinya? Kamu, bagaimana orang biadab sepertimu bisa tahu cara melakukan masturbasi? Pemuda berwajah putih itu mengomel dengan heran. Bah, 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 bah. Apakah kamu mencoba membuatku jijik sampai mati? F. Cek, kamu sudah memakannya. Masih bisakah kamu memuntahkannya? Chen Jiu juga memarahi dengan tidak puas. Jangan menjijikan. Kalau kamu mau bicara tentang menjijikan, akulah yang benar-benar menjijikan. Hei, apa yang membuatmu jijik? Aku yang memakan ini, bukan kamu, teriak pemuda berwajah putih itu. Saya tidak memiliki minat homoseksual. Coba pikirkan. Jika Anda menghabiskan malam yang indah dengan seorang wanita cantik, dan kemudian mengetahui bahwa dia adalah seorang laki-laki, bukankah Anda akan merasa jijik? Kata Chen Jiu dengan sangat jijik. Dia sama sekali tidak menghargai kecantikan pemuda berwajah putih itu. A. Aku tidak sefulgar kamu. Pemuda berwajah putih itu membantah. Dia tidak menyerah dan berkata, saya tidak peduli. Anda memasukkan ini ke dalam mulut saya. Menjijikan sekali. Anda harus memberikan kompensasi kepada saya. Mengimbangi. Saya pikir kamu ingin mati. Aku sekarang sedang mempertimbangkan apakah akan membunuhmu atau tidak. Tatapan Chen Jiu langsung berubah dingin. Jika berita bahwa dia melakukan masturbasi dan dinikmati oleh seorang pria tersebar, itu akan menjadi semacam penghinaan terhadap karakternya. Dia pasti tidak bisa mentolerirnya. Tunggu, kamu tidak bisa melakukannya. Pemuda berwajah putih itu mengomel dengan keras. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah karena dia merasakan niat membunuh yang kuat dari pria ini. Itu sangat menakutkan. Aku tidak bisa melakukannya hanya karena kamu bilang aku tidak bisa. Itu sangat lucu. Budak jahat sepertimu, tidak apa-apa jika kamu keluar setengah jalan untuk menakut-nakuti orang, tapi kamu benar-benar memakan esensiku dengan cara yang menjijikan. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa membangun diriku di masa depan? Chen Jiu berkata dengan tegas. Dia terus maju selangkah demi selangkah. Dia harus membunuhnya. Kamu, kamu biadab. Siapa yang mengira kamu bersembunyi di sini sambil melakukan masturbasi saat senja? Pemuda berwajah putih itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Kau memasukkannya ke dalam mulutku. Menjijikan sekali. Saya melakukan masturbasi karena saya bahagia. Saya melakukan masturbasi karena saya bebas. Apa yang dapat Anda lakukan? Wajah Chen Jiu dipenuhi rasa bangga. Hei, biadab, jangan mendekat. Sudah ku bilang, aku punya cadangan. Pemuda berwajah putih itu memperingatkan dengan serius. Jangan panggil aku biadab. Bisakah kamu berbicara dengan cara yang beradab? Chen Jiu memarahi dengan keras. Kamu sangat besar dan menakutkan. Jika kamu bukan orang biadab, lalu kamu siapa? Pemuda berwajah putih itu sangat masuk akal. Huff, kamu mendekati kematian. Chen Jiu dengan keras mengangkat tangannya ke udara. Dia dipenuhi dengan niat membunuh dan hendak menyerang. Tidak, aku seorang wanita. Pada saat kritis ini, pemuda berwajah putih itu tiba-tiba melepas topi bundarnya. Rambut indahnya yang seperti air terjun jatuh seperti air terjun dari sembilan langit. Wajah cantiknya sangat mulia dan menawan. Apa, seorang wanita? Chen Jiu langsung tercengang. Dia menatap wanita cantik yang penuh gelembung ini. Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Apakah mata anjingmu buta? Tidak bisakah kamu mengenali bahwa tuan muda ini adalah seorang wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Suara pemuda berwajah putih itu juga berubah. Itu indah dan menyenangkan untuk didengarkan. Benarkah seorang wanita? Mungkinkah seorang waria berbohong padaku? Menatap pemuda berwajah putih itu, Chen Jiu masih belum berani memastikan. Hei, apa yang salah dengan matamu? Dia sudah mengakuinya dan kau masih meragukanku. Apakah kau pernah melihat wanita? Pemuda berwajah cerah itu sangat tidak puas dan memarahinya. Tentu saja aku punya. Semua wanita punya payudara besar. Kenapa aku merasa kamu tidak punya, kata Chen Jiu curiga. Siapa bilang aku tidak punya? Aku hanya belum berkembang sepenuhnya. Tapi aku juga punya. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa melihatnya. Kata pemuda berwajah putih itu sambil membusungkan dadanya. Itu memang lebih besar dari dada pria normal. Itu tidak mungkin palsu, kan? Chen Jiu masih tidak percaya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menyentuhnya. Pemuda berwajah putih itu merasa cemas. Baiklah, kalau begitu aku akan menyentuhnya. Chen Jiu tidak ragu-ragu. Untuk memastikan bahwa pemuda berwajah putih di depannya itu benar-benar seorang wanita dan dia tidak sengaja membuatnya jijik, dia dengan tegas maju dan menyentuhnya. Meski dipisahkan oleh pakaian, namun dagingnya tetap halus, lembut, dan sedikit menonjol. Itu tidak palsu. Itu adalah buah yang masih mentah. terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!